Huruf guna Ada di halaman 13 Pertanyaannya Huruf guna Hukum guna ini Ada berapa hurufnya guna ini? Ada dua Yaitu Mim bertasjid Dan nun bertasjid Yang ada sidahnya Tasjidnya ada pedobel Mim bertasjid dan nun bertasjid Jadi ada berapa hurufnya? Dua Apa? Nun Bertasjid Dan mim bertasjid Atau mim bertasjid Dan nun bertasjid Cara membaca guna ini ada tiga Kalau menemukan nun dan mim bertasjid Dibacanya ada tiga Harus dibaca dobel Karena setiap huruf bertasjid Pasti dibacanya dobel Ganda ya Nah ini dobel Ganda Karena Tanda tasjid Tanda sidah itu Fungsinya hanya untuk pendobel Pengganda Kemudian selain dobel Selain dibacanya dibaca dua Dibaca ganda Nun dan mim bertasjid ini juga dibaca dengung ke hidung Itulah guna Dengung ke hidung Selain dengung ke hidung Ada panjang Ditahan Berapa panjangnya Berapa panjangnya Panjangnya Satu alif sampai satu alif setengah Atau dua sampai tiga harokat Kita lihat contoh Contoh huruf guna Summa M nya M nya bertasjid Summa Ya Ditahan dobel dan dengung Summa Bagaimana kalau tasjidnya saya buang Summa Summa Gak ada yang panjang Gak ada yang ditahan Gak ada yang didobel Itu Kekuatan tanda tasjid seperti ini Ya Balikin kembali Summa Ini kan Summa Summa Ada tasnya jadi Summa Itulah guna Dobel ditahan dan dengung Dobel Ditahan Ditahan ada panjangnya Ada madnya Dengung ke hidung Itulah guna Summa Mimma Mimma Bedakan dengan kalau ininya Tasjidnya saya buang Mimma Pengaruhnya besar Hilangin tasjidnya Mimma Dobelnya gak ada Dengungnya gak ada Gunahnya gak ada Mimma Tuh Kembalikan kembali Tasjidnya Tuh Mimma Sama seperti ini Lama Kenapa ini Lama M nya ditahan M nya ditahan A nya juga ditahan Karena kebetulan setelah gurup guna Ada Madkobi nya ini Madobel Kalau tadi kan Mimma A nya dilepas Kalau ini Lama Coba hilangkan tasjidnya Sidahnya Lama Beda kan Allahu Akbar Kadang-kadang kita gak ngeh Dari hal yang kecil ini Ngedip-ngedip Tuh Ada gak ada Biru warnanya Merah warnanya Lama Hilangin tasjidnya Lama 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 Ummatukum Ada tasjidnya Gunah Mimnya Karena Mimnya Bertasjid Ada berapa huruf gunah Dua Apa aja Nun dan Mim Bertasjid Cara bacanya Dibaca Dibaca Dobel Karena bertasjid Dengung Kehidung Ada gunahnya Ada madnya Ada panjangnya Dua sampai tiga rokat Atau satu sampai satu Alif setengah Umm Ummatukum Bagaimana Kalau tasjidnya Dihilangin Ummatukum Tuh Ummatukum Nih ya Ummatukum Tasjidnya Balikin kembali Tuh Umm Tuh Mimnya warna hijau Sidahnya Saya kasih merah Umm Ummatukum Bagaimana yang ini Sama aja Mutim Ini dalam keadaan Posisi kita diwasoh Membacanya Nyambung Kalau posisinya diputus Mutim Gitu Mutim Ya Coba hilangkan Sidahnya Mutim Tuh Beda kan Mutim Balikin kembali Sidahnya Tuh Yang warna merah Mimnya warna hijau Mutim 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 Tuh Li utam Li utam Tuh ya Li utam Mimak Li utam Mim Li utam Mim Mim Coba hilangin Tasjidnya Tuh Bacanya jadi Nih Tuh Li utam Mimak Li utam Mimak Gak ada yang ditahan Gak ada yang didobel Gak ada yang dengung Li utam Mimak Nih Sidahnya balikin kembali Warna hijau Nah ini dia Sidah Tasjid Dibacanya menjadi Li utam Mim Kalau dihentikan Kalau diwasor Li utam Mimak Li utam Mimak Bagaimana yang ini Nuh Ammir Hu Atau Nuh Ammir Tuh Karena ada Tasjid Inilah guna Mimnya Bersidah Bertasjid Pendobel Dobel ditahan Dan dengung Coba Tasjid ini Hilangkan Tuh Bacanya jadi Nuh Amir Nuh Amir Hu Nu Am Nu Amir Nu Amir Wakab Isar Ya Karena setelah Ramati Ada hari Matikan Tuh Nggak enak ya Ini kan hanya contoh aja Perbandingan antara huruf itu Kalau ada tanda Tasjid Amat Tidak Gitu Di buku Hanya ada sidah Sesu Doang Di halaman 13 Tapi di tutorial Nanti di komputer Saya perbandingkan Nih Nanti miliki ya Sidi tutorialnya Atau CD-nya Atau PCD-nya Kita lihat Nu Amir Nu Amir Hu Nu Am Nu Amir Nah Ini mimnya Nggak ada apa-apanya Emang nggak ada apa-apanya Gitu ya Itu Kasih lagi Titelnya Tuh Tasjidnya Sidahnya Nu Am Nu Am Mir Hu Atau Nu Am Mir Itu Mim banyak Sinun Sinun Nih In Nahum In Gunah Dobel Ditahan Dengung In Nahum In Nahum Coba hilangkan Tasjid ini nih Coba baca Gimana Inahum Nggak enak Ini hanya contoh Aja Inahum Inahum Nggak ada yang nobel Nggak ada yang ditahan Nggak ada yang dengung Kita baru sadar Betapa berarti Betapa pentingnya Tanda sidah disini Hal yang kecil Gitu Yang kadang-kadang Untuk pemula Masalahnya disini Gitu Apa sih sebenarnya Masalahnya Orang yang kadang-kadang Pemula itu Usia baru Empat puluh Baru belajar Umumnya Yang Seperti ini Kan nggak ada sidahnya Nggak ada tasjidnya Dia baca Ada sidahnya Ada tasjidnya Sebaliknya Yang ada tasjidnya Dia tidak dibaca Jadi ini Misalkan yang saya tulis ini Tidak ada sidahnya Inahum Kan harusnya dibaca Dia baca Inahum Sedangkan nanti Kalau ada tasjid Saya balikkan kembalikan Ini ada sidahnya Tuh Di atas nunnya Ada yang merah nih Ada sidah Harusnya kan Inahum Dia baca Inahum Gitu Jadi suka kebalik-balik Yang harusnya Didobel Didengung Ditahan Nggak didobel Nggak didengung Nggak ditahan Yang harusnya Nggak ditahan Nggak didobel Nggak didengung Dikasih Gitu Suka kebalik-balik Ya namanya juga Orang yang baru belajar Kan Inahum Betapa pentingnya Tanda sidah ini Yang merah nih Ini yang saya tunjukin Inahum Kita hilangkan Tasjid ini Ya Kalau dihilangkan Kita Dihilangkan Inahum Gitu kan Inahum Balikin lagi Inahum Inahum Apa hukumnya Gunah Kenapa Karena nunnya Bertasid Nunnya sidah Ada pendobel Cara bacanya Ya didobel Dibaca ganda Nunnya Ya dengung Ke hidung Ya ditahan Ditahan Bukan A-nya Tapi Nah ini Inahum Naknya dilepas A-nya Sama seperti ini Mahambatan Tannya ini Dobel ya Ini tannya ini Tanwin ketemu Idgombi gunah Jadi gunah Dengan idgombi gunah Mirip sama Kan ada gunahnya Ada degungnya Hanya kalau gunah Hurufnya Nun dan mim Bertasid Kalau idgombi gunah Nun mati Atau tanwin ketemu Yang empat Yanmu Ya nun Mim Wow Nun Mim Wow Ya ada tambahan Ya-nya Sama Wow Nun dan mimnya Kan emang huruf gunah Mahambatan Tuh Dobel gunah Jadinya Ini idgombi gunah Ini nun Yang menjadi kajian kita Adalah Nah ini Tuh Mahambatan Min Coba Seandainya Nun ini Sidahnya saya hilang Tuh Tidak ada kan Mahambatan Min Min Disini Disini sidah Tidak saya kasih Karena memang Idgombi gunah itu Dikasih atau tidak dikasih Bacanya tetap aja Mahabatan Itu sidahnya ini Beda dengan nun bertasid Kalau tasid yang gak ada Lain ceritanya Kalau idgombi gunah Kadang-kadang Timur tengah Terutama Cetakan yang lama Itu tasidnya gak dikasih Kalau idgombi Tapi yang belakangan Dicetakan Indonesia Memang ada Dicetakan timur tengah Belakangan Setiap idgombi itu ada Idgomb apa saja Ada sidahnya setelah Hukum nun mati Atau Nun mati Tanwin Atau huruf mati Jadi disini Tuh Kalau gak ada sidahnya Mahambatan Min Tuh Gak enak kan Ya Tuh Kembalikan kembali Sidahnya Mahambatan Mahambatan Disini ada sidahnya nih Gak saya kasih karena ini Memang sebetulnya gak ada Tapi bunyinya seperti ada Gitu ya Mahambatan Lain beda dengan ba ini Sidah disini Memang harus ada Disini gak ada Tetap ada Dalam bunyi Tetap Dalam tulisan gak ada Tapi dalam bunyi tetap Disini harus ada Dalam tulisan dan bunyi Itulah gunah Beda dengan idgombi gunah Mahambatan Min Ini sama ya Sunnatal Awalin Tuh Sun Tuh Nunnya bertasid Dihilangkan Sunnatal Tuh Sunnatal Awalin Nih Beda kan Hanya Sebuah tanda sidah ini Beda Beda dibacanya Dan artinya juga beda nanti An Tuh Gunah Bertasid An Nujumu An An Nnya yang ditahan Onya yang dilepas Jangan An Nujumu Jangan An Nujumu An Nujumu Jonya memang matobi An Nujumu Jika dihentikan An Nujum Jadi badai disukun Tuh Kalau dihilangkan Tasjidnya Anujumu An Anujumu Dan ini Nggak ada Nggak ada Alif Lamnya disini Ini hanya bermisal aja Seandainya Nun ini tidak ada sidahnya Seandainya Nun ini bukan gunah Gitu ya Gitu Disini walaupun Tidak ada sidah Tetap harus dibaca sidah Karena ini hukum Alif Lam Samsiyah Setelah Alif Lam Kata murup Samsiyah Yaitu Nun Pasti diatas Nun itu Bunyinya Tasjid Karena Alam ini Nggak mungkin dibaca Ini kita hanya bermisal Seandainya ini Ini Alamnya tidak ada Nunnya ini tidak ada sidahnya Berarti bukan guna Dibacanya menjadi Anujumu Tuh Ya Dan tulisannya harus seperti ini Harus ada sidahnya Dan Alamnya ini Karena Alif Lam Samsiyah Karena setelah Alif Lam Bertemu huruf Samsiyah Yaitu Nun Karena bertemu huruf Samsiyah Yaitu Nun Disini pasti ada sidahnya Gitu Tapi kita bermisal Seandainya ini Tidak ada Bacanya gimana Alam ini tidak ada Jadi dibacanya Anujumu Tuh Beda kan Kasih tasjid An Walaupun Alam ini Nggak ada Tetap aja bacaan seperti itu Tuh Anujumu Berikutnya Lentubasunna Tuh Hilangkan Lentubasunna Ya Ini betapa pentingnya Arti tanda tesli Tanda sidah ini Lentubasunna Bukan hanya sekedar bacaan Tapi nanti juga kearti Tuh Yataman Gunnah Nunnya bertastin Yataman Naunah Coba hilangkan Yataman Naunah Beda kan Itu Kita bermisal ya Yataman Naunah Tuh Balikin sidahnya Yataman Naunah Naunnya Lin Huruf Lin Aja Lahun Na Ojo Dilahun Nunnya bertastin Hilangkan sidahnya Aja lahuna Beda kan Aja lahuna Balikin sidahnya Aja lahuna Kalau dihentikan Aja lahun Gitu membacanya Latarkabunna Gunnah Nunnya bersidah Hilangkan sidahnya Latarkabunna Latarkabunna Kembalikan sidah ini Minal 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 Nati Hinas Hilangin Misalnya Kalau dihilangin Berarti di sini Aliflamnya Minal Jinati Dan artinya Akan beda Ini kita bermisal aja Coba Tasjid ini gak ada Bacanya jadi Minal Jinati Ya Betapa Berartinya Tanda sidah Tanda tasjid Yang kecil ini Balikin lagi Hilangkan misalkan Tasjid ini Alip lam ini pasti tidak ada Kalau ada alip lam ini Meskipun disini tidak ada tida Harus dibacanya Karena ini alip lam samsiah Alip lam ini Ini tidak dibaca alip dan lamnya Tapi nunnya jadi idgum samsiah Alip lam komariah kan idhar komariah Tapi kita bermisal Kalau disini misalnya ini alip dan lamnya tidak ada Dibacanya jadi Betapa berpengaruhnya tanda Nah tanda ini Mimak 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 Mimnya bertasjid Dengan tidak bertasjid Dilihat Dibacanya Mim Mimak Dengan yang ini Mimak Yang biru merah Mimak Kalau ini bertasjid Lain lagi Mimak Sama kan seperti kanan dan kirinya Nah saya kasih begini gimana Ada yang terbang Nah ini Betapa pentingnya tanda yang kecil ini Yang kecil ini Nah ini tuh yang kecil ini Jadi asalnya Mimak Kasih tasjid Jadi Mim Mimak Mnya jadi double Tuh Beda dengan yang kiri Ini Saya Buat sama Mimak Mimak Coba lihat Perbandingan antara Huruf yang ada tasjidnya Sama yang gak ada Tuh Mimak Tuh Ya Mimak Nah gitu Ada keluar huruf latennya Mimak Mnya seakan-akan menjadi tiga Ya Mimak Double Ditahan dan dengung Bedakan dengan yang kiri Yang kiri Mah Dibacanya Mimak Mimak Bedakan dengan yang ini Mim Tuh Di latennya ada kan Mnya tiga Mimak Ditahan Double Dan dengung Ini Mimak Tuh ya Saya ambil perbandingan yang lain Ummatukum Dengan sebelahnya Yang gak ada sidahnya Ummatukum Tuh bacanya Ummatukum Kalau ini gak ada sidahnya Di atas mimnya Ummatukum Gitu Ini betapa Sangat berartinya Tanda sidah ini Tuh Ummatukum Tuh Ya Nah Ada yang Naik dari atas Dari bawah Ke atas Tuh Tanda ini nih Yang memegang peranan Gitu kan Tuh Tuh Ummatukum Ummatukum Tuh dibacanya Mnya jadi Double Tiga Ummatukum Double Ditahan Dan dengung Ummatukum Bedakan dengan yang sebelahnya Tuh Ummatukum Sebelahnya Ummatukum Mnya cuma satu Ini ada latihannya kan Jadi yang Baru belajar Wush Cepat Pinternya Tuh Anujumu Sebelahnya Yang hitam Tulisannya Yang ini Gak ada sidahnya Anujumu Misalnya Walaupun Ini Gak mungkin Karena setelah Lamp Sampsyia Pasti Nenya Bertasid Karena Jadi Idgom Ini Bermisal Bermisal Lam Ini Gak ada Ini Gak ada Tastid Yang dibacanya